Intro Tuah Perkutut Katurangan Satrio Pinayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Raga Suudi Mistik Mistik Mistikus dimanapun anda berada semoga sehat selalu dalam lindungan kusti Allah Amin Mistikus dimanapun anda berada Kali ini saya akan membahas tentang Perkutut Katurangan Memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang percaya adanya tuah pada perkutut yang memiliki katurangan atau ciri mati tertentu Salah satunya adalah Perkutut Katurangan Satrio Pinayungan Yang dipercaya memiliki tuah untuk perlindungan dan keselamatan bagi pemiliknya Satrio Pinayungan secara harfiah dapat diartikan Seorang kesatria yang selalu dipayungi atau dinaungi Dilindungi atau seorang kesatria yang selalu dalam melindungan Tuhan Ciri-ciri Perkutut Katurangan Satrio Pinayungan yaitu terdapat selai bulu berwarna putih pada bagian tengah kepalanya Dan tidak ada ciri-ciri lainnya Bulu putih tersebut akan tetap tumbuh lagi jika dicabut atau rontok karena mabuk Perkutut Katurangan selalu identik dengan Perkutut lokal alam Jadi jika yang memiliki ciri tersebut adalah Perkutut Bangkok Maka biasanya tidak akan dianggap sebagai sebuah ciri mati atau tidak dianggap memiliki tuah Setiap makhluk di dunia ini memang telah ditadirkan dengan nasibnya masing-masing Ada beberapa yang dikaruniai keistimewaan khusus oleh sang pencipta Dengan diberikan tanda atau ciri tertentu sebagai penanda untuk membedakannya dengan yang lain Begitu juga dengan Perkutut Katurangan Satrio Pinayungan Yang diberikan ciri khusus yaitu adanya selai bulu berwarna putih Yang membedakannya dengan Perkutut lain pada umumnya yang tidak memiliki tuah Sadaraku mistikus dimanapun anda berada Tapi semua itu kembali lagi pada keyakinan masing-masing Karena jika memang benar Perkutut Satrio Pinayungan memiliki tuah Untuk perlindungan dan keselamatan Maka semua itu hanya perantara saja Karena semua perlindungan dan keselamatan hanya dari Allah semata Jangan terlalu terobsesi pada hal-hal seperti itu Dan sampai memuja atau mengagumkan makhluk Karena makhluk apapun sejatinya tidak memiliki daya dan kekuatan apapun Kecuali atas seizin Allah SWT yang menciptakannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih